Intro Puluhan ribu masa pendukung Presiden Abdurrahman Wahid hari ini kembali melakukan aksi unjuk rasa di berbagai kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Surabaya, Pasuruan, Situ Bondo, Jember dan Semarang, sebagian besar pengunjuk rasa menuntut agar Partai Golkar dan DPR dibubarkan karena dianggap sebagai penyebab terpuruknya negara ini. Berbagai kelompok masa pendukung Gusdur ini juga menyatakan tekad untuk mempertahankan posisi Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Mereka menduduh sisa-sisa rezim Orde Baru di kalangan eksekutif, legislatif, pemilik modal dan militer berhasil mengelabui publik. Sementara di Ibu Kota Jakarta, para pendukung dan juga penentang Presiden Abdurrahman Wahid silih berganti menggelar aksi demo di depan Istana Negara. Meski berseberangan, aksi demo ini berjalan dengan aman dan tertim. Tidak terjadi aksi kekerasan. Kapolri Jenderal Polisi SB Mantoro di Jakarta siang tadi mengungkapkan persoalan antara DPR dan Presiden sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme sistem ketatanegaraan. Kapolri mengimbau sekelompok masa di Jawa Timur agar menghentikan aksi pemblokiran jalan karena melanggar hukum. Karenanya Kapolri telah menerjunkan tim khusus untuk mencari para pelakunya. Sementara Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Mulyono Sulaiman menjelaskan, pihaknya sudah memberikan ketentuan. Aksi demo di depan Istana Negara minimal berjarak 150 meter dari pagar Istana. Kapolda juga mengimbau agar aksi pengerahan masa segera diakhiri. Secara khusus Kapolda meminta para pendukung Presiden Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur agar tidak datang ke Jakarta. Presiden Abdurrahman Wahid meminta seluruh warga NU dan PKB agar menahan diri dan tidak melakukan aksi-aksi yang dapat memanaskan suhu politik di tanah air. Pernyataan Presiden ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Amatori Abdul Jalil seusai bertemu Presiden di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Secara pribadi dan juga sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Matori meminta baik masa yang pro maupun anti-gusdur untuk tidak menambah panas suhu politik. Matori berharap semua pihak dapat duduk bersama-sama dan mempercayai lembaga-lembaga negara untuk menyelesaikan kemelut politik sekarang ini. Terima kasih telah menonton!